Nih ya guys baru aja kita ambil langsung copot ini bandengnya ya ampun guys 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 Ini mas panas Duri Lunak nih Duri Lunak ya Tuh gampang banget kan ngebelah-belahnya Mas panas guys Nah jadi diatasnya tokonya bisa makan juga Wih enak banget Nih sambalnya kalo kita dapetnya ini tapi disini karena kita makasnya udah korek Pake sambal originalnya ya Bismillahirrahmanirrahim Walaupun dimasak sesimpel itu tapi cita rasa bandeng presto disini bener-bener enaknya tuh luar biasa Nah yang kita makan ini jenis bandengnya ukurannya besar lihat tuh dagingnya tebel banget kan Wow Emang karakter sambalnya tuh pedes manis ya Iya selalu Endul Kayak sambal bajak gitu ya I love Tapi dia tau banget loh makan bandeng itu paling enak pake nasi yang pulih Iya Iya kan baru digoreng bandengnya kita wok-wok dulu guys Nih layar merahin Nah buat kalian yang mau makan bandeng tapi takut karena durinya banyak Kalian wajib banget cobain ini Dijamin ya langsung Uh belawaken semua durinya tuh empuk abis guys Kalo aku biasanya kalo beli bandeng presto kayak gini gua pulang Aku potong-potong Terus? Lumurin sama telur Iya Oh Sampai ke kulit-kulitnya aja bener-bener ngerekes-ngerekes banget Ampuk Ini kulitnya paling enak Uwok-wok lagi pake si sambal dadaknya guys Nih guys tuh liat Uwokan aku juara maksimal kan tuh sambalnya sama si bandengnya Wah gagal guys Bismillahirrahmanirrahim Wow saking lembutnya bener-bener gak ada durinya Makan ikannya aja bisa langsung grogotin kayak begini tuh guys Liat Wuhui Gak ada bagian keras guys Gak ada Gak ada sama sekali Ini langsung lunak bener-bener lunak kan Lunak Renya Buri Kayak bagian-bagininya Kayak bagian-bagininya nih guys Hmm Kering-kering gitu guys Nih bagian kering-kering gini nih Hmm Tuh Ada apaan Aku suka bagian perutnya nih guys Oke guys Berikutnya kita mau cobain ini adalah olahan tongseng Tongseng kambi bener-bener Biasa Tongseng igaunya Biasa Sapi Tongseng ayam Biasa Nah tongseng bandeng Belum pernah Cuma ada di Semarang my love Ya kan Coba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini bandengnya tanpa duri Boneless bahasa Inggrisnya Ya boneless Habis itu dimasak tongseng Coba ya Ini guys Mari kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah kaldu ikannya itu berasa ya Yes Kayak ada apa ya Aroma ikan lautnya Dan beda sama tongseng kambing yang biasanya lebih Lebih padet ya Lebih padet Ini kuannya aku suka banget guys Ya Gak terlalu asin Gurinya pas Terus ada potongan-potongan bawang putih juga di dalamnya Dan kolnya ini bener-bener masih kayak crunchy banget Ya kolnya enak banget Coba Mari kita kucurkan dulu pake judul kipisnya guys Beneran nih Inovasi terbaru di dunia pertongsengan Kuat tongseng ketemu bandeng ternyata seendul itu guys Oke guys sekarang kita mau kasih rating nih Untuk bandeng juana berapa sih Cez nilainya Ini dari satu sampai sepuluh menurut aku ini bandengnya adalah sepuluh Konrad Pokoknya wajib banget mampir kesini untuk cari Karena disini juga adalah pusat oleh-oleh Banyak banget jenis makanan-makanan yang bisa kamu bawa pulang ke kota asal kamu Dan ini bikin lapar Approve Aduh Rasa simple banget Dan ini terasa masih sangat authentic banget ya Iya You're gonna leave